kemudian terlihat ya disini Dian itu udah gelisah banget karena Tias dan juga Bu Yuni belum juga datang bahkan disini para petugas di persidangan itu pun udah pada sibuk tetapi kemudian Dian pun meminta waktunya sebentar lagi untuk menunggu karena sepertinya pihak tergugat lagi dalam perjalanan dan pastinya sekarang ini Dian itu galau banget ya menunggu-nunggu kedatangan Tias dan juga Bu Yuni kenapa mereka belum datang-datang juga dan kenapa mereka terlambat dan gara-gara nunggu-nunggu tapi belum datang-datang juga pikiran Dian pun jadi gak karu-karuan Dian pun berpikir jangan-jangan Tias sengaja gak datang ya pastinya sedih banget ya kemungkinan Tias itu udah pasrah dicerai sama Dian maka dari itulah Tias dan juga Bu Yuni gak datang kemudian setelah ditunggu beberapa lama ternyata Tias dan Bu Yuni gak datang-datang juga hingga akhirnya para petugas persidangan itu pun meminta Dian untuk menelpon tergugat dan ketika Dian menelpon Tias dan juga Bu Yuni ternyata mereka berdua tuh gak ada yang mengangkat telpon dari Dian ya tentu saja Dian pun bingung banget ya ada apa ini kenapa seperti ini kemudian untuk yang kesekian kalinya Dian pun meminta waktu 10 menit lagi kalau 10 menit lagi Tias dan juga Bu Yuni gak datang maka Dian pun akan pasrah dengan keputusan dari para petugas persidangan nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari Selasa tanggal 15 Oktober karena ternyata Tias dan juga Bu Yuni gak datang ke persidangan mereka sekarang ini sedang berada di rumah sakit dan mereka itu malah gak ngabarin Dian ya pastinya lagi bener-bener sibuk yang ngurusin Tias yang lagi sakit terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye